Halo, Assalamualaikum, welcome back to my channel, Cici Honey Diary Semoga teman-teman dan mami online selalu dalam keadaan sehat ya Yang sedang sakit, semoga lekas sembuh, tetap semangat, dan tidak lupa untuk selalu bahagia Share lagi ya mams, di video saya kali ini saya mau update sinking fund untuk bulan Mei Maaf banget ya mams, agak sedikit kelat Semoga teman-teman enjoy ya nonton video saya tentang sinking fund Di sini saya tidak ada maksud ria atau pamer ya mams Saya hanya ingin sekedar sharing bagaimana cara saya membuat sinking fund untuk memenuhi beberapa kebutuhan Dan untuk bulan ini ada sinking fund dana STNK, saya isi sebesar 100 ribu Dan lanjut ada dana untuk maintenance, saya akan isi juga sebesar 100 ribu ya Jika ada yang belum tahu dana maintenance ini untuk apa Kalau saya dana maintenance ini akan diolokasikan untuk pengecatan dapur Karena memang sudah lama banget ya mams, saya menginginkan untuk ngecat dapur di rumah saya Oh iya, total bulan ini dana maintenance ada sebesar 1.150.000 rupiah Untuk dana sinking fund ini saya dapatkan juga dari pendapatan pas suami ya mams Jadi selain untuk mengisi kebutuhan rumah tangga, ada juga untuk mengisi sinking fund Selanjutnya ada kategori untuk household Untuk household ini adalah untuk membeli keperluan di rumah yang sudah rusak Ataupun yang perlu diganti ya mams Contohnya seperti bulan kemarin, setelah pulang mudik, lampu rumah mati Akhirnya saya ambil dari dana household ini Dan untuk bulan ini saya akan isi sebesar 50 ribu rupiah ya Selanjutnya ada kategori untuk health atau kesehatan Pada saat bulan kemarin saya juga sudah pakai ya mams Untuk membeli beberapa kebutuhan vitamin dan obat-obatan sebelum mudik Dan ada lebihnya ini 2.000 Jadi bulan ini saya tambahkan atau saya isi sebesar 50 ribu Jadi totalnya ada 52 ribu Untuk selanjutnya ini ada dana untuk lebaran Postnya tapi saya tidak isi di bulan Mei Kita lanjut ke dana untuk pendidikan Untuk bulan ini saya akan isi sebesar 100 ribu Jadi totalnya ada sebesar 1.150.000 Sebelum ke step selanjutnya Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak ya Untuk teman-teman dan mami online Yang selalu setia mensupport youtube channel Cici Honey Diary Baik teman-teman yang sudah memberikan komentar Ataupun yang belum memberikan komentar Itu terima kasih banyak ya Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin amin ya rabbal alami Dan juga tidak lupa saya ucapkan Selamat datang dan selamat bergabung Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini Support selalu youtube channel saya ya mams Dengan cara menonton video saya Lalu klik tombol subscribe Like dan aktifkan tanda loncengnya Agar teman-teman selalu mendapatkan Notif terupdate dari channel Cici Honey Diary Syee Oh iya mams Jangan salvok ya Sama uang lembaran 10 ribuan ini Karena ini saya tukarkan kemarin Pada saat lebaran Jadi karena sayang ya mams Kalau dibelanjakan Dan juga kelebihannya ini untuk apa Ada yang penasaran gak mams Nanti ya saya infokan Kalau teman-teman gimana nih Pada saat lebaran kemarin Ada gak sisa lebih dari dana lebaran Kalau ada dipakai untuk apa nih mams Boleh ya sharing di kolom komentar Insyaallah jika dana pendidikan ini sudah terkumpul cukup Saya akan alihkan ke dalam tabungan emas Atau juga pembelian logam mulia Dan di video berikutnya Saya juga akan sharing bagaimana Cara menabung emas yang aman Dan juga bagaimana cara membeli logam mulia Ditunggu ya video saya berikutnya Oke balik lagi ke videonya ya Untuk step yang terakhir Ini ada kategori emas Atau tabungan sinking fund emas Dan untuk bulan ini Sinking fund emas Saya akan isi sebesar 50 ribu Jadi totalnya sudah ada 250 ribu rupiah Oh iya karena di video ini Ada kelebihan 50 ribu Jadi 50 ribunya ini Akan saya alokasikan Ke dana yang lain ya mams Oke mams Sampai disini dulu Video saya Tentang update sinking fund Versi mini saya Semoga apa yang saya sharing ini Bisa menjadi motivasi Untuk teman-teman dan mami online Mohon dimaafkan Apabila ada kekeliruan Dan juga ada kesalahan kata Baik yang disengaja Ataupun yang tidak disengaja Oke mams Sampai disini dulu video dari saya Sampai ketemu di video saya berikutnya ya mams Syeh syeh And have a nice day Sampai jumpa